Oke, sekarang kita akan mencoba tutorial yang pertama yaitu membuat exit confirmation dialog Nah, biasanya pada saat kita membuka aplikasi lalu kita tekan tombol back di main activity aplikasi akan secara langsung tertutup ya akan finish dan behavior ini sebenarnya bisa kita ubah ya kita ubah dengan meng-overwrite on backpress misalkan kita akan menambahkan sebuah dialog yang menanyakan apakah anda yakin ingin keluar ya, yes or no, seperti itu oke, langsung aja teman-teman buka di Android Studio kita akan tambahkan on backpress seperti ini ya, perhatikan adalah override ya override fun on backpress disini ada super, ini pemanggilan ayah ya pemanggilan parentnya on backpress anda hapus karena kita akan mengubah kita akan memberikan ala dialog ya, disini kemudian kita akan membuat ala dialog dengan bantuan ala dialog builder ya, kita akan memberikan dua tombol yakni tombol positif dan tombol negatif atau no, yes and no button kemudian setiap tombol bisa kita kasih event listener ya, apabila tombol tersebut ditekan maka kita bisa berikan programnya oke, langsung aja kita akan buat ala dialog builder-nya disini anda lihat, saya punya sebuah variable namanya builder cukup harus ketahui bahwa builder disini bukan dialog itu sendiri builder disini hanyalah tools-nya alatnya untuk membuat dialognya jadi sekali lagi ini bukan dialognya dialognya nanti dibikin di bawah seperti ini, oke nah, pembuatan ala dialognya sangat mudah anda tinggal memanggil kelas ala dialog dot builder ya, ini salah satu static method untuk menciptakan dialog nah, pastikan anda mengimport ala dialog yang betul untuk versi yang android lama mungkin importnya melalui ini ya android.supportv7.app kalau anda menggunakan artifact.x pada saat pembuatan project anda mungkin isian importnya berbeda dengan ini oke, kita coba aja oke, langsung kita buat file builder sama dengan alert dialog nah, anda bisa lihat sendiri disini jadi, untuk yang artifact.x modelnya adalah seperti ini androidx.app.compat.app oke, kita akan pilih dot builder builder konteks objeknya kita pasang disitu this kedua, kita set ininya judul dialognya set message are you sure you want to exit oke, selanjutnya ini judulnya sudah kita akan kasih dua button button yes dan button no jadi set positive button oke disini kita tulis yes oke nah, parameter kedua ini anda isi dengan event listener apabila tombol yes nya ditekan disini anda bisa lihat event listener nya bisa di model lambda lambda function ya ingat ya kalau kita mau bikin fungsi lambda selalu diawal dengan kurung-kurung awal nah, kemudian ada dua bagian di sebelah kiri dan sebelah kanan pisahkan dengan panah oke sebelah kiri artinya parameter fungsi sebelah kanan artinya body fungsi ya jadi ini sebenarnya fungsi tanpa nama tidak ada namanya dan kita model dengan ekspresi lambda oke sebelah kiri adalah parameter fungsi untuk parameter fungsi selalu diisi dengan dua parameter yakni dialog dan which oke dialog comma which anda bisa ganti variabelnya memang ya dialog adalah objek dari builder itu sendiri sedangkan which ini menunjukkan tombol apa yang ditekan ya ini nanti gunanya tidak untuk alert ya sebenarnya ini nanti dipakai untuk confirmation dialog nanti saya akan tunjukkan di tutorial selanjutnya untuk sementara ini dua ini tidak berfungsi apa-apa tidak berefek apa-apa untuk tutorial kita oke nah apabila si user menekan yes are you want to exit yes artinya kita akan mendelete ya mendestroy mendestroy apa namanya aplikasi main activity kita sehingga aplikasinya tertutup selesai oke nah selain itu tentu saja saya akan buat set negative button ya no seperti ini dan anda lihat set negative button listenernya nul artinya tentu saja kita tidak harus selalu memberikan fungsi lambda untuk setiap tombol ya contoh yang negative button kalau di klik do nothing ya do nothing oke apapun yang kita klik positif ataupun negatif akan berakibat dialognya tertutup walaupun eventnya adalah null ya jadi dialognya otomatis tertutup oke kemudian setelah builder nya oke siap untuk dipakai sekarang kita jepitakan objek dialognya file dialog sama dengan builder dot create ya builder objek ini kita ketik builder dot create seperti ini dan yang terakhir adalah dialog dot so oke nah saya akan jalankan oke ini hasilnya hello world sekarang kita akan coba tokan tombol backpress ya tentu saja di override ya backpress nya dengan program yang kita buat disini ya disini anda bisa lihat ya ada dua button yang kita buat no dan yes apapun yang kita klik akan menutup dialog nya khusus tombol yes kalau kita klik maka main activity nya akan destroy finish sehingga main activity nya hilang dan kembali ke layar oke sebagai catatan menurut android developer sebaiknya anda tidak meng-offrate on backpress atau maksudnya anda tidak mengubah behavior on backpress karena ini akan merubah atau tidak konsisten dengan fungsi tombol back yang sesungguhnya ya jadi kalau kita lihat aplikasi google tidak ada yang menggunakan on backpress untuk menampilkan dialog keluar ya semua aplikasi google apabila ditekan back tentu saja dia akan kembali ke activity sebelumnya ya mendismiss keyboard kembali activity sebelumnya dan seterusnya ini adalah behavior yang yang konsisten oke mungkin lebih lanjutnya anda bisa membaca artikel ini untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang back button kembali 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 kembali